Intro Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Predi Eri dan H.M. Asra menyikapi wacana perpindahan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlebih lagi wacana perpindahan tersebut sudah menjadi isu yang lama karena Palangkaraya sudah dari dulu diwacanakan sebagai Ibu Kota oleh Presiden Soekarno. Menurut anggota DPRD Kalteng, pihaknya akan tetap menunggu keputusan dan peraturan dari pemerintah pusat terkait peraturan tersebut. Selain itu posisi Kalimantan Tengah yang tepat berada di tengah Indonesia apalagi provinsi tersebut dinilai aman dari goncangan gempa dan banjir. Bagi kita Kalteng, sepanjang itu belum ada payung hukum yang kuat kita belum akan terpancing ya. Kita tunggu misalnya ada kepres, ada undang-undang yang menegaskan soal itu ya. Karena emang terlalu lama sudah kan wacana soal itu. Tetapnya memang strategis. Dari Aceh, dari Popua, Palangkaraya adalah tepat di tengah. Yang kedua, gesekan-gesekan dasar bumi tidak akan ada tanda-tanda hingga terjadi bahaya gempa. Berikut saluran tentang terjadinya gunung berapi yang mengakibatkan juga gempa atau ledakan juga tidak ada. Tinggal bagaimana mendata, mengawasi, membuat sehingga kawasan ini bebas dari banjir. Dan selama ini Alhamdulillah, Palangkaraya tidak pernah kena banjir. Kalau ada isu banjir, yang benar banjir telah dalam manusia-manusia penduduk yang masih tinggal di tepi sungai. Wacana dari pemerintah pusat yang menjadikan Kalimantan Tengah dijadikan ibu kota Indonesia diharapkan dapat terwujud. Hal tersebut agar Pulau Kalimantan dapat berkembang seperti halnya di Pulau Jawa. Mahyuni, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!